Selamat pagi oleh kita sekalian, mari kita bersama-sama hari kiri, kita akan mengundangkan kepada kita kepada kesempatan kami. Bawasannya, kalau kita datang dari Tuhan yang menciptakan panggil dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya, punlah kestas kalian, anugerah dan sejabra dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Cuma, silakan berikan pimpinan ujian kesempatan beliau ini, agar dianggap apa-apa. Jadi, dengan kakaknya kesempatan yang dianggap adalah pimpinan ujian. Puji Tuhan, mari kita sama-sama balik berdiri, kita akan inginkan ujian untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Aku jauh mulia Tuhanku Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti kau Tuhan. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti ini. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Tuhanku Yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Terima kasih. 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 Boleh jalan di hidup ini Sepanjang kehidupan kita Kita tidak pernah melepaskan Kasihnya dan Allah dengan Kasihnya memberikan kepada kita Penyakaran, kita nyanyikan pujuk ini Bersama-sama, saya ingin ajak Jaman untuk berdiri kembali Kita akan masuk Di dalam firman Tuhan, kita mempersiapkan Hati yang kira kita Untuk masuk di dalam firman Tuhan Kasih Yesus Hingga dalam Hidupku Menghiasi Hati Dan jiwaku Kau Tidak dapat Hidup Tanpa kasihku Tuhan Berhentanganku Sepanjang Jalanku Kasih Yesus Hingga dalam Hidupku Menghiasi Hati Dan jiwaku Menghiasi Hati Dan jiwaku Kau Tidak dapat Hidup Tidak dapat Hidup Hidup Tanpa kasihku Tuhan Berhentanganku Tidak dapat Hidup Tidak dapat Hidup Tidak dapat Hidup Tidak dapat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu, itulah segalanya Rasul harus mendekarkan di dalam ayat yang ke-12 tadi, di dalam pasal 12, ayat yang ke-25 bahwa supaya jangan terjadi perbecahan dalam tubuh bisa kita bayarkan Bapak Ibu ketika tubuh kita ini, kan ada kepala, ada tangan, ada kaki ya, di kepala kita ada kelinga, ada mata dan seterusnya, kemudian yang dinamakan dengan tubuh itu pasti akan satu kesatuan dari kepala sampai kaki kalau kaki aja tubuh bukan Bapak Ibu tidak kalau tangan aja namanya tubuh bukan tidak juga kalau kepala aja, bukan jadi Bapak Ibu daripada Rasul, Pahalus, Tepah kecepat di Korintus, itu sangat tepat bahwa mereka adalah dikatakan sangat tepat bahkan yang akan lebih jelas lagi yaitu tubuh Kristus sehingga dikatakan biarlah mereka tidak mengalami atau tidak terjadi perbecahan di dalam tubuh ada kata supaya jangan terjadi jadi kita bisa melihat ayat yang diatasnya Bapak Ibu bagaimana jemaat-jemaat disana juga ada yang menganggap diri superior lebih dari yang lain ada juga yang mengatakan bahwa dirinya middle inferior aduh aku gak aku gak ada gunanya aku ini juga sebagai apa mungkin bagian kecil di dalam tubuh kita atau di dalam ayat-ayat yang dalam ayat 21 dikatakan mata dia berkata aku gak perlu kamu taman terus kemudian kaki berkata aku gak perlu kamu kaki ayat-ayat kaki gak butuh tangan dan seterusnya mata gak butuh telinga dan seterusnya nah Bapak Ibu yang berkasih kalau kita melihat di dalam ayat 23 ini dikatakan bahwa aku tak cuma menurut pemandangan kurang terhormat sekalipun itu harus memberikan kita harus memberikan penghormatan bagian kehidupan kita Bapak Ibu mungkin di antara kita kita melihat ada orang-orang aku cuma yang kelihatannya kurang terhormat secara pendidikan secara ekonomi tetapi apakah kita juga memberikan penghormatan seperti yang dikatakan Pak Rasku Paus bahwa akuntat tubuh yang nampaknya paling matah pun itu yang paling dibutuhkan kemudian yang dianggap kurang terhormat kita malah harus memberikan penghormatan khusus jadi jika di dalam jemaat itu ada yang merasa superior merasa hebat sendiri merasa lebih dari yang lain tetapi ada sebagian jemaat yang menganggap dirinya gak ada apa-apa interior dan diri aku gak punya apa-apa tuh aku gak kaya aku gak pintar aku gak punya talenta bapak ibu bapak ibu ternyata mengapa sih sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita ini satu bagian-bagian yang kemudian kita lihat disana bahwa Allah dapat yang ke-26 ayat ke-28 Allah menetalkan beberapa orang dalam jemaat sebagai rasul nabi mengajar itu apa artinya bapak ibu apakah semua jemaat kemudian mendapatkan jabatan yang sama semua rasul semua pengajar semua mungkin dikatakan apa disana dikatakan nabi sama semua disini pun pendeta cuma satu dua gitu ya bapak ibu ya kita semua disini sudah pasti pendeta semula kita bisa bayangin kau sih mau pendeta kacau gak kacau bisnis disana sini semua kotak barang-barang wah 30 orang ini kotak sendiri mau pakai satu dan lain saling mengkotakan kacau tetapi itu sebabnya satu gambaran dikatakan kita semua punya panggilan kita masing-masing di dalam hidupan kita sehingga ada yang jadi rasul nabi dan pengajar ada panggilan punya masing-masing bukan panggilan masing-masing di dalam esok ini katakan mereka juga mendapatkan karunia ada yang mendapatkan karunia mencisa menyembuhkan melayani menimpin berkata-kata dalam bahasa lo adakah juga di antara mereka dikatakan kepada Jumat Orintus sama gitu ya kepada si A karunia mujizat semua juga Jumat mujizat kepada si B karunia untuk bahasa lo semua bahasa lo jadi kita melihat selain Tuhan memberikan sesuai dengan panggilan yang masing-masing yang dibuat ternyata Tuhan juga memberikan karunia secara khusus kepada setiap orang yang berbeda dengan tujuan apa Tuhan memberikan karunia yang berbeda tidak itu Bapak Ibu tentunya untuk kita saling melengkapi saling mengisi saling memutukkan tadi saya gambarkan kalau juga dikatakan karena digambarkan kita semua adalah tubuh berarti kalau misalnya tubuh kita kaki saja saya katakan tadi berarti bukan namanya tubuh yang namanya tubuh pasti lengkap dari kepala sampai kaki nah itulah sebabnya jemaat Tuhan juga dikatakan kita semua adalah tubuh Kristus satu kesatuan walaupun di dalam segala keadaannya berbeda status sosial berbeda berbeda di dalam hal pendidikannya berbeda juga di dalam hal apa sukuras tetapi semua dikatakan Tuhan inginkan supaya kita tidak terjadi perbecahan oh ini kelompok kaki oh ini kelompok tangan ini kelompok mata ini kelompok ringan yang digambarkan berasuk adalah kita semua saling membutuhkan mata membutuhkan tangan tangan membutuhkan kaki semua kita saling membutuhkan tidak ada juga seperti misalnya di dalam jemaat ini bapak ibu kita semua saling membutuhkan bukan Tuhan memberikan kita tayung dan yang berbeda supaya terjadilah harmonisan yang indah apa artinya bahwa jemaat adalah tubuh kristus dalam ayat tubuh tujuh kata agama semua adalah tubuh kristus mengapa Tuhan menggambarkan atau semua menggambarkan bahwa kita adalah tubuh kristus bapak ibu yang dikasih yang pertama artinya adalah bahwa gereja atau kita adalah jemaatnya itu adalah satu kesetuan dan kita tentunya akan hidup di dalam ketaatan kepada satu sentral yaitu kristus ketika tubuh ini adalah satu kesatuan maka ketika jemaat dikatakan sebagai tubuh kristus berarti kita semua adalah satu tujuan yang sama yaitu kita mau hidup di dalam kristus satu kesatuan di dalam ketaatan kepada kristus dan kristus adalah sentralnya sehingga direkatakan kita adalah tubuh kristus kristus yang menjadi sentralnya nah bapak ilus berkasih ketika kita memperhatikan atau membayangkan jemaat adalah tubuh kristus apa artinya arti yang terbuat adalah ketika kita adalah tubuh kristus berarti kita adalah bukan hanya berbicara mengenai kesatuan apapun beragama di dalam gereja tetapi hal ini juga menunjukkan akan bagaimana kita semua menunjukkan kesatuan di dalam dan dengan kristus jadi kesatuan itu adalah di dalam dan dengan kristus tanpa kita bersatu di dalam kristus tidak mungkin kita bersatu dan juga dikatakan bersatunya harus dengan kristus kristus sebagai peminta sehingga itu satu pujian satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus satukan kami Tuhan dengan tali yang tak putus sehingga kita semua ingin bergabat tangan bersatu lain sebagai tubuh kristus yang adalah dia memilihat kita sehingga dikatakan satu kesatuan itu di dalam dan dengan kristus itu mulai begitu indahnya ketika dikatakan jemaah itu adalah tubuh kristus yang ketiga disebut sebagai tubuh kristus karena kita berada di dalam satu perebusan yang sama yaitu di dalam kristus tubuh kristus kita semua sebagai anggotanya kita semua sudah benar menimpati dan menerima perebusan kristus itu sendiri kalau saya tanya kepada bapak ibu saudara yang ada di sini bapak ibu hadir di sini karena apa bapak ibu pasti semuanya sama alasannya karena saya sudah di tebus oleh Tuhan saya menjadi anak anak Tuhan sehingga pagi ini kita ada di gereja ini kita mengalami penebusan di dalam kristus itulah sebabnya tasut harus menegaskan kita ada yang tubuh kristus karena kita sudah mengalami penebusan yang sama yaitu pada kristus yang sudah menembus kita semua dan hal yang keempat katakan kita dalam tubuh kristus karena kita juga dipersatukan oleh roh kudus di dalam peten yang ketiga dikatakan sebab di dalam roh jadi oleh roh itulah oleh roh kudus itulah kita menjadi satu kesatuan kita bersyukur bahwa kita semua adalah tubuh kristus dan kalau kita lihat kembali Bapak Ibu ketika tubuh berarti mendambarkan tentang satu kesatuan bagaimana jemaat di korintus mengalami perpecahan mengalami perselisihan rasul kalau singkatkan kamu itu tubuh kristus tubuh itu kan satu kesatuan jadi apa sih yang ingin Tuhan katakan sebelumnya apa jadi permasalahan dasar di dalamnya sehingga ada masih-masih tidak menyadari bahwa kita semua ada tubuh kristus kita semua ada satu kesatuan karena kalau kita melihat kita semua ini sebenarnya apa kalau kita berkata lihat ayat ayat 21 jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan aku tidak butuhkan engkau kepala juga tidak dapat berkata pada kaki aku tidak butuhkan engkau apa maksud ayat ini Bapak Ibu itu itu adalah menambahkan bagaimana kita semua akan mengambil satu bagian posisi yang paling gitu ya kalau kita lihat mata berkata aku kalau tubuh tidak ada mata juga menanyol mata misalnya sehingga mata berkata aku tidak kutung kok tangan gitu ya eh tangan juga mungkin berkata eh mata jangan sembrono gitu ya kalau kamu lihat sesuatu kamu bisa ambil tangan dengan mata kan tidak bisa harus kalau kita melihat sesuatu atau kita lihat bunga ini indah Bapak Ibu kita yang bergerak apanya tangan tidak mungkin latar harus kita memperupaya untuk bisa mengambil tidak mungkin Bapak Ibu jadi hal itu menganggap menggambarkan bahwa di dalam hidupan kita katakan-katakan kita ini ingin menganggap kita ini yang paling aku loh yang paling dibutuhkan di tempat ini coba kalau gak ada aku waduh pancur berantakan apakah kita menganggap kita seperti demikian Bapak Ibu sehingga kita berkata bahwa kita ini yang paling dibutuhkan paling berguna paling berperan di atas semua terjadilah perpecahan karena apa mengambungkan si asibia si cendak kalau di Korintus kan mengambungkan Tawus yang satu mengambungkan Kefas yang satu mengambungkan Apolos yang satu mengambungkan Kristus yang mana sebenarnya harus kita agungkan Bapak Ibu yang mana kira-kira diantara keempat yang harus diagungkan yang mana Bapak Ibu diunggulkan selalu harus Kristus kalau tidak Kristus Bapak Ibu apakah Tawus bisa menjadi seperti Tawus yang dipakai untuk membawa banyak orang Tawus bisa menang semua anak Kristus ketika membas dipakai anak Kristus Apolos dipakai juga anak Kristus disertanya siapa yang harus diagungkan hanya satu yaitu Kristus demikian juga di dalam gereja ini Bapak Ibu mungkin ada Mbak Mbak Tuhan ada Mbak Tuhan Perdita Mbak Perdita Mbak Terus kalau kita menganggungkan oh ini loh pendeta ini yang paling buah biasa ini loh pendeta ini yang paling menginim begitu lupa bahwa semua itu ada kalau dihanya masing-masing dan semuanya itu adalah karena Tuhan semuanya itu karena Tuhan sehingga harus kita pengagungan utama adalah Tuhan Tuhan yang memberikan karunia itu kepada masing-masing hambar Tuhan kepada masing-masing hambar Tuhan karunia karunianya kelihatan tidak ada kekurangannya Tuhan yang berikan supaya apa? supaya ayahnya saling melukangi demikian cuma di dalam cemaat Tuhan Bapak Ibu enggak ada di antara kita semua yang berdiri-sendiri tanpa kamu aku bisa enggak kita semua saling melukangi Bapak Ibu ternyata ketika kita merenungkani kenapa bisa terjadi seperti itu mengagungkan apolus mengagungkan kepas mengagungkan taulus mungkin di dalam perjajatan mengagungkan si A si B si C kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu enggak ternyata apa? manusia itu punya harga diri manusia ada harga diri di dalamnya yang ingin selalu apa? menonjol kalau kita sudah melakukan sesuatu kalau enggak di putih aja disolah-olah mencari diri itu enggak pun pujian jangan lihat pujian terima kasih aja kadang-kadang kita jadi marah kenapa Bapak Ibu yang terkasih kita melihat bahwa harga diri ini kita ponjolkan ketika kita memang ketika kita jatuh di dalam dosa harga diri manusia itu yang semakin ditonjolkan si akunya itu yang ditonjolkan Bapak Ibu ketika manusia jatuh di dalam dosa kan sebelumnya juga kan si ular ngomong ke si Hawa kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi seperti Kristus akan menjadi seperti Allah siapa yang enggak ingin seperti Allah kalau ngomong terjadi jadilah bunga bunga itu jadi gitu ya jadilah petang jadi petang luar biasa kan siapa enggak seperti Allah ayam si Hawa makan buah itu benar enggak Bapak Ibu nah setiap saat itu yang kita lihat bahwa manusia ingin seperti Allah harga dirinya aku loh bisa seperti Tuhan aku loh tanpa Tuhan bisa dan sebagainya tanpa Bapak Ibu sudah yang berkasih kita diingatkan betapa harga diri ketika kita jatuh di dalam dosa itu yang semakin kita tunjukkan itu sebabnya terjadi perpecahan terjadi perselisihan karena di antara kita tidak saling merendahkan diri saling mau melayani kita mau dilayani karena harga diri karena harga diri benar enggak Bapak Ibu misalnya satu saat kita sedang pakai jas eh tiba-tiba ada orang yang mau kita tolong mungkin gereja kita tonton kita harus bersih-bersih eh enggak lah aku udah pakai jas begini kok harus bersih-bersih gereja ada harga diri nah Bapak Ibu berkasih apakah harus demikian tentunya ketika kita tahu bahwa harga diri itu kita tojokkan ketika kita jatuh di dalam dosa tetapi bukankah kita sudah punya teladan Kristus dikatakannya walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan tetapi dikatakan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita nah Bapak Ibu sudah berkasih Kristus sudah menjadikan teladan dalam hidupan kita dia mengosongkan dirinya jadi sama seperti kita walaupun dia akan di dalam setaraan sama dan yang malah nah Bapak Ibu sudah berkasih apa lagi yang harus kita banggakan Kristus sendiri sudah memberikan teladan Kristus yang menjadi sentral pusat di mana kita akan meladainya karena tadi saya katakan jemaah dengan tubuh Kristus berarti kita punya sentral yaitu Kristus yang adalah kepala kita tubuh Kristus dia kepalanya Bapak Ibu berarti tubuh ini harus mantap dengan kepalanya benar gak Bapak Ibu gak mungkin tubuh gak nurut sama kepala gitu jadi kehidupan kita harus menurut kepada Kristus 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 itu yang menjadi teladan kita tahu jemaah masing-masing menonjolkan dirinya masing-masing itu berarti karena apa lupa bahwa Kristus yang sudah memberi teladan yang buat biasa dia merendahkan diri dia ambil lupa seorang hamba apa itu hamba Bapak Ibu hamba itu hamba itu apa penghidupan yang paling rendah itu hamba Bapak Ibu tetapi itulah yang Tuhan ambil dia ambil seorang hamba sini dia katakan aku datang bukan tutup dilayani tetapi aku datang tutup melayani nah itu sebabnya ketika jemaah di Korintus terjadi perpecahan jadi perselisihan karena menonjol masih akunya aku yang harus dilayani aku yang harus dilugahkan aku yang harus disanjung bukan Kristus mereka lupa bahwa Kristus sebenarnya yang harus ditinggikan Kristus yang harus menjadi pusat bidang segala sumber dalam kehidupan kita nah Bapak Ibu yang terkasih bukankah di dalam kehidupan kita ketika kita punya karunia ketika kita punya teletan kita tidak bisa ini itu dan sebagainya biar kita meladani Kristus kita menjadi seorang yang rendah hati bukan jadi sombong karena kita percaya dalam kemumpan juga dikatakan bahwa hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-mugga kita yang hal hal telah menyusun tubuh begitu lupa jadi hal itu tidak menyusun begitu lupa ya Bapak Ibu ya kepala di atas ke dari kaki yang paling bawah kepala eh kepala apa kaki habis kepala bagian tubuh kita ini ada tangan begitu ya ke bawahnya kaki jadi sudah pagi terlupa hal menyusun bagian tubuh kita demikian godang minuman kita Bapak Ibu hal itu yang menyusun ketika susunan hal sudah susun eh kamu loh ya jadi kepalanya kamu loh ya jadi matanya kamu ini jadi tangannya loh kamu ini jadi kakinya loh terus di kaki berkata enggak Tuhan aku mau yang jadi tangan gitu ya tangan berkata enggak Tuhan kamu yang paling jadi matang kacau lah semuanya ya padahal hal yang sudah menyusun hidup tubuh ya hidup tubuh bukan hanya menyusun tetap lihat agama 8 dan Allah juga telah menetapkan nah hal yang telah menyusun juga hal yang telah menetapkan jadi kalau hal yang sudah menetapkan bisa manusia kemudian aku kan aku enggak mau gitu ya kita merontak dengan Tuhan enggak ya karena hal yang sudah menetapkan ada yang jadi rasul ada yang jadi nabi biar yang jadi mengajar ada yang melayani bidang ini dan sebagainya jadi Bapak Ibu kita kembali mengingat Tuhan yang sudah menyusun dan menetapkan sehingga kita melihat oh siapa siapapun kita apa adanya kita bidang segala kekurangan kelebihan kita karunia yang kita terima talenta yang kita terima itu semua adalah anugerah Tuhan jangan kemudian kita berkata aku yang lebih menonjol enggak ya apapun garunia apapun yang kita miliki adalah anugerah kemudian adakan abunya ya bukan karena kebaikanku bukan karena pasiridaku bukan karena kejahat kepatku ku dipilih ku dipanggilnya bukan karena tapi semua karena semua hanya anugerah anugerahnya diberikan kepada kita semua anugerahnya pergi kita kemudian 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 memakainya jadi yang kita dipakai kita dipilih semua baga Tuhan itu yang kita bapak ibu kok kita menyadari semuanya itu kita tahu bagian kita masing-masing dan kita tidak mungkin akan menonjolkan diri kita sendiri tidak terjadi persisihan terjadi perkecahan itulah sebabnya bapak ibu yang menjadi satu aplikasi dalam hidupan kita adalah biarlah dengan karunia karunia yang berbeda karena Tuhan berikan karunia tidak berbeda-beda tadi dia digambarkan dalam kemudian juga menetapkan di dalam panggilan yang masing-masing biarlah kemudian kita dengan karunia karunia yang berbeda-beda kita dikatakan boleh saling melayani satu dengan yang lain kita boleh saling menopang kita saling menunjang kita saling membutuhkan jangan sampai kita akhirnya saling menonjolkan diri kita tetapi biarlah kita saling kemudian membutuhkan dengan karunia karunia yang ada kita saling membutuhkan saling melayani satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus Bapak ibu sudah yang terkasih kita kembali menihat bahwa ketika kita sebagai tubuh Kristus maka semestinya kita memiliki bagian yang sama di antara kita tidak merasa kita lebih ataupun tidak kurang tetapi kita mengungkap sama penting satu dengan yang lainnya jadi saya ulang di antara kita semua biarlah kita boleh merasakan kita semua sama pentingnya gitu ya eh tanpa kamu gitu ya tanpa kamu 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 tanpa kita semua menunjukkan teman-teman kita gereja ini tidak ada apa-apa kita semua sangat membutuhkan Bapak ibu ya jangan sampai orang-orang yang sederhana orang-orang yang melihatannya tidak terpandang orang-orang yang ya kalau datang ke gereja cuma datang saja lebih manis gitu ya tidak ada keterlibatan dan sebagainya kita memandang-marin tapi biasanya kita juga tetap berkata eh tanpa kamu jadi tidak mungkin jadi kita membutuhkan di dalam arti kita semua adalah dalam porsi kita yang sama pentingnya satu dengan yang lain dan biarlah kita juga menikmati perbedaan yang ada ya supaya perbedaan itu indah kita warna wami tadi ini warna wami ada dengan baju hijau baju coklat apa ya putih abu-abu merah hitam kuning begitu ya cuma kalau semuanya putih kursinya putih semua putih muka putih kipuan putih ternyata keberagaman atau perbedaan itu indah kalau kita bisa menipatinya maka perbedaan itu adalah indah kita menipati semua perbedaan keberagaman yang ada dan yang terakhir Bapak Ibu bilang dengan karuniaan yang kita miliki juga kita belum bangun jumaat bukan untuk memegahkan diri jadilah Kristus seperti Kristus yang sudah merendahkan diri menjadi seorang hamba walaupun kita banyak karunianya banyak kaletanya kita tetap jadi seorang yang rendah diri rendah hati karena Kristus sudah menjadi terhadap kita bila Kristus yang menjadi sumber menjadi pusat di dalam kehidupan kita kita semua kata jumaat adalah tubuh Kristus satu kesatuan yang pada akhirnya semua yang kita kerjakan semua yang kita lakukan untuk kemerdian nama Tuhan amin biar bagian firman Tuhan boleh membuka setiap kita kita benar-benar mau menjadi jumaat yang bersatu padu di dalam peranjaman kita mau bersatu padu kita mau mengayani Tuhan bersama-sama saling membangun saling membutuhkan saling mendapatkan bahkan saling memperhatikan supaya ada satu kesatuan yang semakin indah amin saya undang komen musik modul di depan kita ini kasih puji yang tadi ya salam 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 Tuhan bersama dengan kasih tembunan 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 dan kasih tembunan Tuhan bersama dengan kasih tembunan nobody Tuhan bersama denganpas Terima kasih Bapak, bila kami menyadari bahwa kami ada kesatu kesatuan yang boleh mengulihkan anak-anak. Memberkati setiap kami Tuhan, jemaat khususnya di layak obat ini boleh dipakai untuk kekuliaan anak-anak. Terpuji dengan Bapak, kami bersyukur diriakan semuanya. Hidup kami, talenta kami, karunia kami, panggilan kami masing-masing dan semuanya untuk saling menunjang satu dan yang lain. Puji dalam Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silahkan berdoa Bapak Ibu. Selanjutnya saya serangan kepada Bapak Paulus setiap hari. Shalom. 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 Puji dalam Bapak Tuhan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Susi Rasbati yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, dan mengingatkan kita sebagai jemaat di dalam satu kesatuan berbesaran oleh karena kasih Kristus. Dan biar kita sangat mendukung di dalam layan Yesus di kerajaan kami. Pertama-tama ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama untuk minggu yang akan datang. Di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Evangelis Melanie Gunawan. Dan saya mengundang Bapak dan Ibu dan saudara-saudari untuk dapat hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita di dalam ibadah offline. Dan juga bagi saudara-saudara yang di rumah yang tidak hadir bisa mengikutinya dengan online setelah jam 9 pagi ini. Penerangan Alkitab pada ibu yang akan datang yang didasarkan kepada Markus 4 ayat yang pertama hingga ayat 20 akan dilayani oleh Pendeta Muda Ibu Juni Kristiani dan disertai oleh Bapak Penakwa Insinyur Indra Haryatom pada hari Selasa 17 November dengan offline dan online live streaming ya di 18.30 di Raya Damohana. Pada hari rebut tanggal 18 November, khususnya untuk promo yang bisa diikuti sekarang online bagi kita semua, bagi programnya, yaitu bincang keluarga tentang cinta kasih pernikahan secara Kristiani yang akan disampaikan dengan pembicaraan oleh Bapak Pendeta Ibu Yusuf Yono besertai pada jam 7 malam ya. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengikutinya bahkan juga bisa bertanya ya atau memberikan usul atau saran atau ikut nimbrum di acara tersebut. Tunaik talk and worship pada hari Kamis 19 November dengan host yang tetap yaitu Bapak Pendeta Menaen, LSU Teja secara live streaming dan YouTube channel. Persembahan Extranata 2020 dan Tahun Baru 2021 Kita tidak mengedarkan dalam bentuk kolektor atau persembahan secara terbuka, tapi Bapak Ibu sudah disediakan sampul persembahan khusus yang tidak dicetak atau dikasih tanda pada Natal yang akan ada pilihan Jumat Agung, Budgia, maupun yang lainnya bisa dicetak di Natal untuk diberikan persembahan tersebut di dalam amplop yang dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Jadi kami tidak lebih untuk mengambil dengan cara kolektor Bapak dan Ibu punya inisiatif dan kerinduan untuk menyerahkannya sendiri, kalau itu merupakan satu kerinduan Bapak dan Ibu untuk memberikan dan menunjang kegiatan Natal dimana kegiatan Natal tahun ini dan tahun baru ini diutamakan kita bisa memberi, menolong orang-orang atau jumlah kita yang memang membutuhkan bantuan. Ya meskipun tidak jumlah yang besar, ya harapan kami kalau bisa besar, tapi kalau misalnya pun apa yang ada kita ingin bersama-sama di dalam satu Jumat yang penuh dengan kasih Kristus supaya kita bisa membagi bagi mereka di dalam kehidupannya yang mungkin saat-saat ini membutuhkan bantuan dari kita. Itu beberapa pengumuman yang bisa kita, yang kami bisa sampaikan ke Bapak Ibu supaya menjadi perhatian. Dan kita akan memberikan persembahan bagi Gereja Nikah, bagi payan di Gereja Nikah, dan kita akan memberikannya mohon yang bergugas dapat menjalankan tugasnya, dan kita akan menyenangkan ujian sumbuk Bapak Bapak. Bapak 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 Bap Lepaskan di pasirimu, pasirimu hanya apa-apa, nanti bukan apa-apa. Hidup bersama-sama, apa yang aku pilih. Memangkan aku beranggila, dibagi benar pasirimu. Hidup bersama-sama, apa yang aku pilih. Memangkan aku beranggila, dibagi benar pasirimu. Hidup bersama-sama, apa yang aku pilih. Memangkan aku beranggila, dibagi benar pasirimu. Hidup bersama-sama, apa yang aku pilih. 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 Semoga, Jemaah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kemenolong, memberkati juga jemaah-jemaah Tuhan yang beribadah di rumah, biar aku juga akan memberkati mereka satu persatu. Khususnya mereka yang mematuhku, yang membutuhkan jamahan pertolongan Tuhan, biar aku juga akan menjamah mereka satu persatu. Terkujilah nama Tuhan, menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini, biar seluruh persembahan kami dapat dipakai menjadi alat Tuhan di tempat ini. Bapak Surgawi, terkujilah nama Tuhan, pada akhirnya pagi di sekitar kami akan berpisah, kami pulang, menikah ke tempat ini, menuju ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan, berserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segera berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapak, anugerah dan sejahtera dari Bapak kita, Yesus Presus, serta bersama Tuhan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita semua. Mulai saat ini, sampai Maranata, Yesus Presus datang pada kami yang ketua. Amin. 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 Amin.